Pemirsa jembatan penghubung tiga desa di Kecamatan Tanjung Lago, Banyu Asin butuh perbaikan karena mengalami kerusakan. Badan jembatan sudah mulai hancur dan hanya ditutup menggunakan papan dari pohon kelapa. Jembatan yang berada di Desa Mulia Sari, Kecamatan Tanjung Lago merupakan penghubung dari tiga desa, yakni Talang Sari, Purwosari, dan Desa Bunga Karang, mengalami kerusakan. Dengan panjang sekitar 10 meter dan lebar 2,5 meter, jembatan ini menjadi urat nadi yang sangat dibutuhkan oleh warga. Meski ada perbaikan namun hanya bersifat sementara saja, bagian lubang hanya ditutup menggunakan papan dari pohon kelapa yang kemungkinan besar tidak akan lama karena selalu dilintasi kendaraan roda 4 maupun roda 2. Warga dari tiga desa tetap menggunakan sebagai akses menuju tempat mereka bekerja dan beraktivitas. Pasalnya jembatan ini merupakan akses utama dan satu-satunya jalan yang dapat dilalui untuk menyeberangi sungai. Kalau desa yang terletak di jembatan ini, ini desa mulia sari. Tapi yang penghubungnya ini tiga desa. Tiga desa itu Talang Sari, Purwosari, Bunga Karang. Ya mintanya jembatan kita ini kan jangan sampai direhab-rehap di servis, mintanya kalau bagus, permanen, kayak gitu ya. Jembatan antara desa yang melengkung lah sekarang ya. Ya dari pemerintah sudah menganggapkan atau untuk DRPJM-nya sudah ada juga, cuman dari namanya daerah ini kan cuma bisa usul lah. Ke atasnya kan belum ada realisasi ke bawah. Warga berharap jembatan segera diperpaiki, bahkan bila mungkin dibangun baru agar lebih aman dan nyaman untuk dilintasi, terutama bagi anak-anak sekolah. Dari Banyuasin Ahmad Saiful, INews melaporkan.